Sini ya Mbak Fena Enggak, saya mau ngomongnya sama Bang Sunan Karena waktu itu yang memberikan statement Depan media adalah Bang Sunan Jadi yang katanya saya bisa terancam hukuman 4 tahun Itu kan bukan mas Bang Sunan, jadi saya mau ngomongnya sama Bang Sunan Gitu Oh enggak, kan yang ngomong di media Bang Sunan Jadi Bang Sunan yang harusnya ngomong sama saya disini Mumpung ada saya disini Sebenernya gini, ini mbak, terus barang milik pribadinya Tolong Tessa dibantu aja Tess Aku maunya Tapi dengan surat kuasa Ini bukan surat kuasa Ini bukan surat kuasa Ini semua, satu mobil udah siap Paham hukum kan ya Oke kita bicara hukum aja Ini kan ada keluarga juga Ini surat minta tolong, ambilin barang Bukan surat kuasa Enggak, kan ini ada keluarga juga ya Bang Ini kan ada keluarga dari Mas Ferry juga Ya udah, tinggal kembalikan aja Oh enggak bisa Karena mereka masih terikat suami istri Iya, enggak bisa Udah pisah rumah, udah pisah Kita aja profesoran secara hukum Kita bikin berita acara loh Kita bikin berita acara loh, pakai materai loh Ada materai loh Mas Jadi, tolong Jadi, kalau disini Teman-teman wartawan Sebentar Mas, saya lagi ngomong Bentar Yang fair adalah Kalau Bang Sunan berani menyatakan statement kepada saya Harusnya Bang Sunan ada disini Bukan Mas Mas, nggak pernah ngomong apa-apa Jadi, saya minta Bang Sunan kembali ke sini Jadi, kita selesaikan secara baik-baik Ya kan, bener nggak? Clear kan? Daripada nanti sambut, menyambut Kesini aja Saya ini perempuan loh Saya perempuan Saya perempuan disini Bentar doang aja Bang Ya, coba kasih tau Ini secara hukum ini surat kuasa atau bukan? Ini kan surat personal antara Pak Ferry dengan Abang Betul Nah, yang kita minta adalah surat kuasa Kayak gini nih Ada materai Ini ada materai Karena apa? Kita juga memberikan tanda terima Ini Nah Betul Bang Setuju Bang ya Oke Tunggu Bang Sebetar Sebelum selesai Saya kan disini Bang Sunan selalu menyampaikan Saya terancam hukuman Berapa tahun? Nah Dugaan kan katanya Nah, daripada kita tunda lagi Sementara Bang Sunan kasih ultimatum Berapa hari saya harus Mengembalikan? Nggak ada Sebelum tanggal Mbak tau ya Mbak Afal Itu Mbak denger dari siapa? Ada beritanya Jadi Bang Sunan apa bukan? Saya dikasih ultimatum berapa hari? Nah, dicari ya Bantu saya ya Bikin-bikin ini ya Nah Jadi Bang Sunan Yang terhormat Kalau kita Bisa memberikan statement Dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini Saya sudah dengan semua persiapan Barang-barang Ferry Akan saya kembalikan getik ini juga Ferry tidak minta cincin Saya mau kembalikan Karena saya tahu Itu cincin belum lunas Itu cincin belum lunas Makanya saya tahu Pasti ini yang bernilai Karena kalau baju-baju Nggak mungkin Ada ancaman di bawah Empat tahun Bener nggak? Kalau cuma nggak ngembalikan baju Pasti nggak akan ada ancaman hukuman Jadi kalau akte kelahiran Saya sudah bawa Kalau pasport Karena kemarin kita mau menuju ke Eropa Itu saya ambilnya di travel Sementara lagi bisa saya ambil Kalau yang namanya obat-obatan Sudah ada Baju-baju apalagi Jadi saya harap Menurutkan lawyer Tapi saya rasa Kita harus fair aja Jadi kalau memang di sini Baju-baju akan menyiapkan ya Baju-baju akan menyiapkan ya sama Bang Imam Untuk surat kuasa penerimaan barang Dan itu berarti kita tunggu bolanya dari abang ya Jadi bukan dari kita ya Bukan dari kita lagi Kita udah siap satu mobil nih Barang ferry saat ini Oke Bang Jadi kita agendakan lagi selanjutnya Bang ya Gini Sebenarnya kan ini kan bentuknya adalah Permintaan tolong kepada saya Ya lalu saya diskusi dengan keluarga Keluarga menyampaikan bahwa Oh ya sudah Kalau gitu keluarga saja yang menerima Gitu Karena memang Se-yogyanya kan nggak mungkin Kita bikin surat kuasa Ini surat kita terima Mungkin ya Mungkin dong Tadi bukan surat kuasa Iya maksudnya untuk yang urusan ini Karena ini kan ini bukan kasus Ya Tapi kalau saya bisa terancam 4 tahun Kan jadi kasus hanya gara-gara ini Maksudnya ini kan Bang Iya Bang Maksudnya Bang Sunan apa? Dengan saya diberikan statement Kalau tidak mengembalikan barang-barang sesuai list Itu hanya edukasi kepada masyarakat Iya sekarang edukasi aja langsung ke saya Iya edukasi kepada masyarakat Bahwa kalau kita ya Kebetulan dititipin barang Atau pegang barang seseorang Iya Dan seseorang itu sudah minta dikembalikan Ya Kalau sampai tidak dikembalikan Maka ada Ya ada pasalnya Seperti itu aja Iya tapi kan Bang Sunan nggak ngirim surat ke kita Nggak tahu Saya aja kemarin WA sama Gini kalau untuk A, Devi Mungkin Pak Imam Jadi di kantor hukum saya Ngurus administrasi Pak Imam Ini kita terima tanggal berapa? Terima fisik ini Jadi surat segala sesuatunya Sudah disiapkan sama Pak Imam Siap Karena saya kan bukan cuma ngurusin aja Pertanyaan aku Bang Sunan Sorry Kenapa mesti harus bikin statement Seolah-olah Fena Kalau tidak mau mengembalikan barang Akan terancam hukuman di bawah 4 tahun Itu maksudnya apa? Kalau mau edukasi Kenapa mesti ke masyarakat? Kan yang pegang barang feri saya Ya nomor 1 Iya kan bisa somasi saya Mbak kita nggak perlu debat-debat disini Saya nggak debat karena suara saya serak Jadi makanya saya tahu Nanti jantungnya juga tidak bagus Untuk dilihat konsumsi publik Nggak saya kan disini nanya Kenapa Bang? Kenapa mesti sosialisasinya Tidak melalui surat-menyurat Yang ditujukan Surat-menyurat itu Urusannya Pak Imam Masa hukum Arti gini Itu Tujuan kita Sebenarnya tujuan kita Maunya ini berakhir semua baik-baik Betul Bener gak? Ya sepakat ya Nah Di dalam persidangan Ini kan adanya mediasi Bener gak? Nah kenapa kita harus surat-menyurat Kalau memang adanya mediasi Disampaikan aja langsung Secara langsung Tapi tadi di mediasi nggak disampaikan? Ya bagaimana mau disampaikan juga Kalau memang yang pokok perkaranya adalah Terkait masalah Mas Ferry harus video call Atau kalau bisa dihadirkan Nggak mungkin bisa dihadirkan Itu kan permintaan dari mediator Itu kan permintaan dari mediator Bukan dari kita kan? Ya tapi kan masih ada agenda Untuk mediasi lagi Kenapa harus digerok Dan itu tujuan saya Ya saya kata gini Pertanyaan Aku kenapa aku harus dikasih statement Kalau gak mengembalikan barang Harus terancam hukuman ya? Agak gak nyambung sih? Ya tadi kan sudah disampaikan Itu untuk edukasi saja Oh berarti Tanya edukasi Berarti itu bukan Bukan beneran mau di Ini ya? Enggak lah Oh gitu Kenapa gak ngomong langsung bang? Saya kan gak punya telponnya mbak Oh ini saya kasih nomor telpon saya Coba catat Etikanya gak boleh gitu Etikanya Jadi gini ya clear ya Jadi gini Oke Oke jadi teman-teman Udah clear ya Masalah terancam 4 tahun Berarti gak ada ya? Enggak Itu berarti cuma statement Edukasi Edukasi Kalau edukasi gitu ya Oke Oke jadi clear Hanya itu saja sih teman-teman Karena buat saya Ya habis ini silahkan mas Saya juga mau pulang Jadi gitu aja teman-teman Intinya saya sebagai Masih ya Istri dari Ferry Irawan Saya tidak ingin mengkip barang-barang apapun Saya ingin mengembalikan Dan ini ada bukti chat saya juga Kepada A.A. Devi Kakak tertua dari seorang Ferry Irawan Saya tanyakan berapa hari yang lalu Saya ingin mengembalikan barang-barang Dia memberikan alamat Tapi habis itu di delete Habis itu saya bilang Tolong alamatnya lagi Karena saya mau ngirim Bang Sunan Tapi gak dibalas Sampai di hari kita ketemu sekarang ini Makanya saya mengharapkan Saya sudah bawa barangnya Bang Satu mobil Supaya bisa dikembalikan Tapi dengan surat puasa Yang ada materinya Seperti yang saya siapkan Jadi kita resmi Itu ya clear ya Itu lawyer Satu mobil Ada lima box Ada satu koper Mau realisasi sekarang gak surat risiko? Gak boleh Harus ada surat puasa yang resmi dulu Ada apa aja? Teman-teman makasih banyak Makasih banyak banget Jadi udah clear satu permasalahan Bahwa itu hanya sosialisasi dan edukasi Jadi itu tidak ditujukan kepada saya Jadi ditujukannya kepada semua masyarakat Indonesia Ya itu aja Bapaknya hari ini Dibalikan hari ini Iya nanti pokoknya ada surat puasa Insya Allah saya kembalikan semuanya Pokoknya masih dibayar Pokoknya saya kembalikan semuanya Yang memutus komunikasi itu Yang memutus komunikasi itu Ingat Jadi gini teman-teman Teman-teman Seperti statementnya senior saya Ya kan Kalau orang sudah mau cerai Buat apalagi berkomunikasi Ya pihak kami hanya mengikuti Kan abang pengacara senior kan Pengacara mbak udah menyampaikan Ini tidak perlu lagi berkomunikasi Karena sudah sama-sama mau cerai Artinya kami sudah dibatasi Tidak perlu berkomunikasi Itu kan beda lagi Itu kan beda lain Itu kan hubungannya Tidak perlu berkomunikasi Untuk di pengadilan agama Tapi kalau barang-barang Tidak tetep lah Ada surat menyurat Itu adalah urusan pribadi Antara klien kita Sama klien abang Itu statementnya itu kan sebelum Sebelum saya menerima ini Tapi kan kalau soal ancaman Clear ya semua ya Berarti itu hanya edukasi Jadi itu tidak akan ada kepada saya Jadi yang merasa sudah diedukasi Alhamdulillah ada pencerahan dari Bang Sunan Itu aja Bang Sunan Jadi clear ya Saya tinggal nunggu dari kuasa yang resmi Tidak akan ada laporan apapun Selama ada etikat baik seperti ini Ya sama-sama kita Ya seperti dari awal lah Ya baik-baik Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Terima kasih sekali lagi Buat semuanya yang selalu support aku Selalu doain aku Sampai ketemu ya Say no to KDRT